Apakah benar Lesti hamil duluan? Jadi sebenarnya kronologisnya kayaknya 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Rizky, Lesti Saya baru pertama kali ketemu Lesti loh Belum pernah ketemu Lesti Ketemu-temu take doom Ketemu-temu udah ada isinya perut Mana sih lu gak pernah bawa cewek lu ketemu gue Masih kurus sih Iya makanya om Pertama kali saya kesini sendiri Sekarang udah bertiga Harusnya berdua dulu baru bertiga Lu baru bertiga Tanya papanya aja Papanya yakin ini ya Tanya mamanya aja Atau masih dinasihain? Belum ketahuan sih Masih tebak-tebak Karena masih nutupin terus Kadang ngeliatin nutupin lagi Pada saat ngeliatin apa? Atau yang belum boleh kasih tau? Belum boleh Soalnya pas di IOC tangannya gini Gak kan katanya ada yang gak boleh kasih tau dulu Sebelum tujuh bulan Iya, sebelum tujuh bulan Pamali om katanya Pamali Tapi sebenernya gak Tapi gue sih gak percaya gitu-gituan sih Cuman ya Kalau memang kita belum mau kasih tau Ya udah bilang aja Belum mau kasih tau Itu sih lebih tepat ya Tapi udah tau Nanti kalau ngasih tau gue di luar boleh? Biar didoain ya Biar didoain Tapi cewek itu kayaknya Dari mana keliatan? Kelihatan dari perut gaya perutnya keliatan cewek Oh iya gitu? Kalau perut saya keliatannya apa? Ini jenis berang-berang kayaknya disini ya Agak keampibi Oke, jadi Jadi ini sudah hamil Berapa bulan? Bulan ini udah masuk 6 ya, Kak? Ini 6 bulan, 3 bulan lagi berarti Melahirkan loh Iya, sekitar bulan 2 awal Jadi bapak loh Itu sih emang kenapa Kalau saya jadi bapak loh Mungkin loh gak pantas Jadi bapak loh Jangan Dia orangnya udah pede boros Ntar makin pede boros Kalau dikiguin om deh Ih, jadi bapak Terakhir kali ketemu gue masih Gimana Lesti? Ya gitu lah Gitu lah Si om bisa Sebenarnya banyak bilang sih Langsung di nikah Langsung di amili Luar biasa Tapi Saya amiliin lah Maksudnya dia ngamiliin saya Bener Bener Tapi Tapi berita Kalian lucu deh Gue kan ngikutin berita kalian kan Jadi Kalian tuh dibilang Membohongi masyarakat Hamil duluan Boleh gak judul Hamil duluan Kayak judul lagu Boleh lah ya Buat orang nonton aja Untuk legbed Boleh lah ya Mengasihkan uang buat om Deddy Tapi buat apa om Deddy Udah kaya om Deddy Menolong lah sekali kalilah Ambil duluan gitu Tanda tanya-tanya-tanya Tapi Kan gosipnya hamil duluan Apakah benar Lesti hamil duluan Sebenarnya saya gak peduli Mau hamil duluan Saya pribadi mah Bodo amat Bodo amat Tapi Apakah hamil duluan Gimana sih ceritanya nih Ya sebenarnya Udah gosip itu Pertama hamil duluan Atau pembohongan publik Pembohongan publik Abis ini kita bahas Pembohongan publik ya Setelah klarifikasi Saya udah meluruskan tuh Bahwa saya udah nikah agama Sikam macem Nikah siri dulu ternyata Lalu mulai meredam tuh Meredam Nah sekarang yang diramin Adalah itu Si pembohongan publik tadi Bentar-bentar Gue bukan masalah disitu Lu kan nikah siri dulu Terus lu baru nikah resmi Yang ada di TV tersebut Karena udah kontrak kan Yes Tadi kita dicita sih Tadi cita-cita Stikit-stikit lah Bundi-bundi uang itulah Iya dong Iya dong Rezeki mah ya di alhamdulillah Iya memang Itu rezeki Enggak munafik om Saya kan tidak menyalahkan Saya bilang pundi-bundi uang Iya dong Benar dong Kalau zaman dulu gue nikah Bisa begitu Gue begitu dulu Dulu belum ada nikah Disiarin di TV Belum ada Belum ada dulu jam ini Apa gue waktu cerai ya Masih gak ya Cerai 3 hari 3 malam Belum ada loh Orang cerai disiarin di TV loh Ya jangan dong Masa kita doain orang cerai Iya Jangan didoain orang Iya Masa ada cerai ditayangin Lah kan Daripada cerai Terus gak dapat apa-apa Mendingan cerai disiarin Dapat duit Bisa bagi dua harta Ayo Ayo Enggak itu bukan pilihan Mama Dede Jadi sebenarnya kronologisnya Ringkasnya ya Ringkasnya Sebenarnya kita udah Udah ringkas diri Udah Bulan 12 kita udah Udah lamaran Udah Hitbalah Udah memutuskan Beberapa rangkaian acara Lalu Ketika Orang tua kita Ngeliat Kedekatan kita Yang semakin intens Akhirnya mereka menyarankan Untuk Untuk Nikah Secara agama dulu Gitu Tapi saat itu memang Kami sudah ada Sudah ada kontrak TV lah Beberapa rangkaian acara Yang harus saya jelankan Menikah kan Daripada Kalian kan pasangan muda Ya karena saat itu Kita mikir bahwa Satu Kita ke vendor Untuk Kita ngurus berdua Ke Bandung Kita ngurus berdua Sama WU Ke Bandung Shooting sering Shooting bareng Nah kita kan pengen Ngejaga hal itu Daripada berzinah Gitu ya Tapi tidak Pasti Pasti abis ini Komentarnya di bawah Gini Komentar di bawah Lah terus Sama yang itu Katanya Yang lama-lama Gimana dong Gitu pasti Ada yang komen gitu Pasti ada lah Ini contohnya Clickbait ini kan Ntar Orang yang gak nonton Langsung Ini komen Wah Memang bener nih Iya gitu Manusia Dan itulah hidup Cuman tadi pada saat Dulu Tapi tidak Tampang Tampangnya dir Tapi oke lah Itu Itu I think it's your choice Gue juga bukan Gue sama Apa tuh gitu ya Maksudnya Silahkan lah Itu hidup-hidup kalian Mending kalian bahagia Kalau gue mau liat ya Kalian bahagia apa enggak Kalau kalian bahagia And you look happy ya Saya enakan duduk disini Kakak tinggi ya Sokak tuh pindah kesini Ihh Saya coba say Baru Baru Tadi saya Tiba-tiba Ganti posisi Serius Kakak mat Suka banget Ganti ganti posisi Hah Kan biar Biar Bervariasi hidupnya Biar gak mau nonton Gitu-gitu Ganti ganti posisi Ngapainya Gapainya 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 Suami istri Anda kan Nah Kalau bapak-bapak Barah ini Kesitu ya Bapak-bapak Belum jadi bapak Anda bentar lagi Bapak-bapak loh Hati-hati loh Bentar lagi Bapak-bapak loh Tiba-tiba lagi Bunya anak loh Itu di depan kita Bapak-bapak Perutnya masih kotak-kotak Nah ini Bunder Ini tujuan saya ke podcast Om ini Tujuannya untuk itu Saya minta tips dong Ngomong dia Untuk menjaga kondisi badan Oh gampang apa Nanti Gym udah buka Setelah saya protes Pada pemerintah Terus-terusan Sudah buka Tapi oke Kita balik ya Bahwa kalian Kalian udah hamil Lesti udah hamil Bentar lagi punya anak Udah nikah sirih Yaudahlah Ya Masyarakat Merasa Wah kok begini Begini Ya udah Tapi katanya Anda melakukan Pembohongan publik Nah Ini Apakah ini Isinya kardus Atau gimana nih Kok kardus Loh kan Pembohongan publik Kalau ini ternyata Isinya kardus Anda melakukan Pembohongan publik Ayo Ini kan bukan kardus Gimana sih Masa kardus Makanya Ini buat kardus Busa Ati Kardun Ayo Katanya pembohongan publik Saya baca tuh Dilaporkan pembohongan publik Katanya dia mewakil masyarakat Saya gak tau masyarakat Zaman apa ini Yang dia wakilin Apa zaman Neolitikum Maksudnya Apa Maksudnya Lu tuh dilaporin siapa Dilaporin Gak usah sebut nama lah kita ya Karena kita ada Ada satu Lembaga Lembaga Yang Merasa Dia sebagai perwakilan masyarakat Yang merasa dirugikan Lalu ingin melaporkan kami Karena kami Saya masyarakat Dianggap melakukan Pembohongan publik Saya tidak merasa dirugikan Saya Kamu gak merasa Saya merasa diuntungkan Dapet AdSense Untuk lebih adil Gimana Justru kehamilan Anda Yang tidak tahu Ditutup-tutup itu Memberikan keuntungan Buat saya Dan saya mewakili masyarakat Apa mungkin Ini kode buat dia Kode dari dia Supaya kita hadir Di podcastnya Di ujungnya Mungkin Bisa jadi Jadi lu dilaporin nih Dilaporin Atau mungkin dia Pengen gini Mungkin dia ngerasa Warga Indonesia ini Udah Lagi kosong lah Gak melakukan kegiatan apa-apa Jadi mereka pengen Indonesia ini melakukan vote Untuk memutuskan Apakah Semua rakyat Indonesia Dirugikan atau tidak Setuju gak Kalau kita Untuk ya Ngisi waktu luang aja Tapi laporannya masuk gak Oh itu saya gak tahu Sekarang saya gak tahu Soalnya saya udah Dengar kabar ini Beberapa Hari Hampir seminggu ya Iya seminggu Oh seminggu Belum ada update Belum ada update Belum ada update Hmm Curang kerjaan berarti Ngelaporin orang hamil Oke Sebenarnya mungkin Yang pembohongan publiknya itu Bukan yang hamil Bukan hamil Tapi yang Pernikahannya Bukan itu kan Gimana sih? Ya dia ngerasa Udah akat Kenapa udah akat Tapi akat lagi Dan disiarkan di TV Nah kenapa lu nonton Namanya TV Namanya TV Itu kan bener Kata diri juga Kalau seneng ya dilihat Kalau gak seneng Gak usah dilihat Iya Tidur dari atas Dibawa ke bawah Pakai kasur-kasurnya Gak bangun Ditonton orang Emang bener Dari atas sampai bawah Gak bangun Kecuali Kecuali usaha kau ya Itu kan entertainment TV kan entertainment Jangan semuanya main Di lapor-lapor Mungkin dia punya Sudur pandang lain Sudur pandang lain Yang kita gak tahu Maksudnya apa Mungkin dia punya Harapan pada kalian Kali merasa kecewa Apapain diundang Kan lagi pakai KM om Bukan Maksudnya mungkin mereka nih Fans Fans berat Yang Ini sorry nih Gua gak nonton kawinan lu Gua tau lu kawin Kok om gitu sih Saya sering nonton podcast om lu Nonton podcast Sering nonton podcast om Kok om gak nonton Tanya ngasih Busiwi Saya berambil loh Atas adsense om Iya betul Tapi kan TV tidak butuh Saya nonton udah dapet iklan Beda Cuma tau kalian nikah Saya bahagia Wah nikah Karena gue pikir awalnya Kalian tuh Gimikan Banyak yang berkata Awalnya gue pikir gimikan Tampang dia lagi Banyak Bapak bilang gitu loh Tampangnya Tampangnya kakak loh Terus dia bilang Makanya mungkin Kenapa mama Banyak yang meragukan Karena tampangnya kakak Ada masalah Pasang teman sayang Kamu tuh playboy banget bro Padahal katanya Dia sih cerita ke Dede Katanya dia yang sering disakitin Cowok semua gitu Aduh jangan mau dibanguin cowok Percaya lagi Aduh Aduh Ambil lagi Terus yang nganjurin gitu Cowok apa cewek Jangan percaya Mau cowok Jangan percaya Jangan percaya mau cowok Mau cowok jangan percaya Termasuk ketika om Dedy ngomong begitu Jangan percaya Kan kok Kalo om Dedy udah bapak-bapak Jadi Jadi ya Dedy anggaplah Bapak Dedy Jadi Dedy percaya Bener juga Kalo omongan orang tua tuh Biasanya bener Bener Karena pengalaman om Dedy Kenapa jadi bobo orang tua loh Kenapa gue jadi orang tua sekarang Padahal Dedy udah dari tadi loh bilang Om Dedy tuh bapak-bapak Om Dedy pengalamannya lebih banyak Jadi tau dong Karakter cowok tuh yang kayak gimana-gimana Ini playboy apa enggak Kira-kira Bukan orang tua sih Orang dewasa sih Orang dewasa Seperti tontonan Tontonan Dewasa Dari awal tuh Kita dianggap Boongan Masangan konten Settingan Padahal om Ketika kita awal-awal deket aja Kita sering jalan Kita sering jarang Tapi gak pernah dikontenin Jarang dikontenin Kalo bisa deket pertemuan kita tuh Itu jarang banget dikontenin om Kita ketemu Makanya setelah Saya memutuskan untuk lebih sering nontonin itu Ketika Saya ngerasa Wah ini Saya udah bener-bener sama nyarap nih Yaudah Kita sering collab bareng lah Itu pun Cuma dijadiin alasan kadang Jadi supaya kita bisa ketemu Kita nontonin yuk Gitu Setelah itu saya nyesel om Kenapa gak dari dulu saya sering konten Setelah ketauan Oh ternyata segini Menghasilannya Tau gitu Dulu dikontenin ya Berarti ini anak calon-calon Rafathar Ada aranya kesana Iya gak apa-apa juga kan Ini gak apa-apa Makanya gini loh Kalian kalau nonton Gak apa-apa Ini bentuk bakti anak orang tuanya Betul Makanya kalau kalian Nonton di TV Terus misalnya Wah Nika begini Wah apalah ini Kalau saya gak pernah nyalahin Artisnya gitu Pertama menurut saya Yang pertama kali salah itu Adalah penonton Jadi kalau ada tingkatan salah nih Yang paling salah adalah penonton Anda ngapain Nonton Risky dan Lesti Nikahan di TV itu Anda ngapain Gitu loh Ngapain Anda Misalnya Anda sekarang Ada artis lagi nonton gitu Lu mau ngapain Lu mau ngapain Nurni kursi Nurni kursi Kenapa tangannya muter-muter sih Caranya gimana sih dong Ya iya Di sebelah kanan Sebelah kanan Deket tangan Deket tangan Saya ini War kesini Abis durasi untuk nurni kursi Ini nih Nah Oh biar Benek banget sih Gimana caranya Ya iya Gini mau jadi bapak Saya juga bingung Kayaknya les tipunya Mending ditinggikan Ini emansipasi wanita Namanya om Jadi saya Jadi saya gak ngebuat Dia merendah diri Jadi Bantuin Bantuin Jadi jangan apa-apa tuh Selalu saya sendiri Nah Saya bisa sendiri Bisa sendiri Bisa dibantuin Alah Botol minuman aja Minta dibukain Wajar kan Jadi suami Itu ciri pahala loh Bener Mau deh kakak Pahala kakak Gue ini Buka-buka botol doang Terbiasa kalian tuh Masalah sekali Tadi saya ngomong apa Lupa saya Oh salah Tinggal kesalahan Tinggal kesalahan Yang pertama Yang salah adalah penonton Penonton Kenapa anda Menonton Pernikahan Siapapun artisnya ya Kenapa anda nonton Itu di TV Berarti anda suka Ya kan Kalau anda suka Anda tau dong Itu entertain Dibuat Dirancang Untuk kebutuhan TV Kalau nikahan beneran Nggak gitu Pasti ada tambah-tambahannya Lampu ditambah Bener dong Ya tapi Tapi tetap nikahan Kita tetap nikah Dengan posisi sakral Dan 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 acara Yang memang diatur Secara 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 Bener-bener Nikahan Betul memang Tapi kan pasti ada Tambahan-tambahan Untuk kebutuhan kamera Kebutuhan ini Drama-drama Itu pasti ada Setelah acara yang sakral Itu kan anda yang nonton Anda Nonton No time to die Apa mungkin Saya berpikir Apa mungkin Orang-orang yang protes ini Karena Tidak ada tayangan live Malam pertama kali Tidak ada tayangan live Malam Anda buat Tapi Kalau anda buat Saya minta videonya Kayaknya gak punya aja Nanti saya bikin live di youtube Pasti pundi-pundi uang Youtube gue di strike sih Kalau itu sayang Itu yang pertama menurut gue Oke Yang kedua Yang salah TV Kenapa TV Karena TV sekarang itu Mengikuti keinginan penonton Kan TV kan bisa aja nih Misalnya menyiarkan Acara-acara yang penuh pendidikan Penuh pendidikan Tapi kan penonton Penontonnya Yang penuh pendidikan Kadang-kadang Nontonnya juga Gimana ya Maunya Have fun doang Kalau di TV gitu loh Kalau mau belajar sesuatu Ke youtube Kalau mau nonton film Ke at flick Kalau di TV kan ya Udahlah Have fun doang Ya Itu juga sih Terjadi Menurut saya banyak Orang-orang yang kayak Saya merasa bahwa Masyarakat Atau warganet lah ya Saya bilangnya Bahwa warganet itu Banyak Yang apa-apa itu Ketika ngeliat judul Langsung menghujat Mencaci Maksud saya Ini saya pengen Pengen sedikit Mencurahkan Isiati saya Maksudnya saya ngerasa bahwa Kenapa Gitu harus menghujat Ini sosial media tuh luas Ya Banyak segmen-segmennya Betul Kalau anda pengen Yang sifatnya edukasi Ya tonton lah Yang edukasi Sifatnya religi Ya ambil yang religi Kalau memang hiburan Fun Ada orang-orangnya Ada pelaku-pelakunya lah gitu Jadi jangan apa-apa Serta-merta langsung Ya kalau kata Agnes Jari anda terlalu Lebih cepat berpikir Daripada Belum apa-apa Mikirin cewek lain Enggak Bukan Gokil Bukan Agnes tetangga kita Sayang Kan gak mungkin Tapi bener Tapi bener Tapi bener Tapi bener Tapi bener Tapi bener Ini kan tinggal kita yang milih Oh kita mau milih Yang mana Iya Iya Memang bener Makanya Ya udah Gak usah dipikirin Kalau Kalau kalian Merasa itu Pembodohan publik Atau pembohongan Ini orang Di tadi Ngurusin kursi Mulu Berdua heran Gue belum Pengada Poses orang Ngurusin kursi Naik turun Naik turun Diri tadi Merasa ketinggian Kan kalau istri Harus jadi makmum Gak boleh terlalu tinggi Bukan kursi Ketinggian Anda Terlalu pendek Kaki Anda Gak nyampe kan Kau tau Pasti ngambang Ini masih Ngapang Gak ngapang Nginjit Gimana dong Gimana sih Ya udah terima aja sih Mau gimana Gimana lagi Diri tadi Ngeliat aska tinggi banget Kalau kursi ini Bawa sendiri Bawa sendiri Tapi kita balik Ketengaduan polisi Laporan polisi Menurut gue Tidak masuk Bisa gak sih Kita ngobrol itu Satu topik Diselesaikan dulu gitu Jangan Satu topik Lu yang tadi Naik turunin kursi Kenapa jadi gue Heran Tak boleh Oke Polisi Polisi Oke polisi Kalau laporannya Itu Pembodohan Pembohongan Public Berarti kan Hoax kan Hoax yang dibuat Ceritanya Hoax yang dibuat Nah ini merugikannya Dimana Kalau terjadi sebuah Kekacauan di masyarakat Karena hoax tersebut Tapi kan kami gak membuat hoax Kenapa Tapi kan kita gak menciptakan hoax Enggak kan penuduhannya Oh penuduhannya Penuduhannya kan Kalian membuat hoax dong Yang dituduhkan Yang dituduhkan Oke Ini pun harus dipastikan dulu Bener gak kalian membuat hoax Itu dulu satu Oke Kedua Apakah hoax tersebut Membuat kegaduhan gak di masyarakat Kalau menurut om? Menurut gue enggak Dan kegaduhan itu kegaduhan gimana? Yang bisa diproses itu Setahu saya Yang bisa diproses itu adalah Ketika kegaduhannya itu Bersifat fisik Oke Jadi ada demo Ada kekacauan Bukan Benar-benar yang menciptakan kistruh gitu ya? Betul Bukan di media sosial Itu bukan kegaduhan Kalau di sosial media Itu jatuhnya gibah ya? Kalau di media sosial Jatuhnya gibah Bukan kegaduhan tuh Jatuhnya gibah Jadi kalau Pembohongan publik tersebut Dibilang penyebaran hoax dan sebagainya Secara hukum Tidak masuk Gitu Gue rasa polisi juga Tidak akan menerima Polisi tidak akan menerima laporan itu Menurut gue ya Polisi sekarang juga pinter-pinter Emang ngurusin gitu Sebenarnya salah satu orang ya Sudah mengupayakan hal itu Sudah menaikkan laporan Namun kabar terbaru Yang saya denger itu Laporannya ditolak Gitu Tapi Gak beralasan Iya Terus sekarang ini Lembaga mencoba Nah lalu lembaganya mencoba Untuk melakukan hal yang sama Dan kalau gak salah Kita disuruh minta maaf ya Kepada masyarakat Iya Kita disuruh minta maaf Minta maaf karena Menciptakan kegaduhan Menurut dia Merugikan masyarakat Merugikan masyarakat Merugikan masyarakat Iya Menurut Om Deddy Kalau menciptakan kegaduhan Minta maaf sih Gampang ya Ya maaf Kalau ada kegaduhan Beres Kalau memaaf Karena menciptakan kerugian Gak ada kerugian Kerugian apa nih Sifat kerugiannya apa nih Apakah Karena kalian melakukan itu Terus ada orang bunuh diri Orang mati Orang mati Orang jadi bangkrut Apa tiba-tiba kami Acara nikah ditayangin Terus tiba-tiba dompetnya hilang Uangnya hilang Atau semua wanita Saldonya berkurang Atau pada hamil semua Setelah itu Itu kerugian Siapa yang ngelakuin itu Ya anda Amin amin Cowok Ya makanya kerugian apa nih Kerugian apa Makanya saya sendiri gak bingung Gak ada kerugian Menurut gue tidak Tidak menimbulkan kerugian Kalau kegaduhan Kegaduhan ini mungkin Kegaduhan ini Sifatnya gak selalu Negatif loh Ya kan Kembang api Malam tahun baru Itu kegaduhan Kegaduhan Ya kan Menciptakan Bukan kemeriahan Ya kalau meriah Buat yang lagi ngeliatin Buat yang kaget Disamping gaduh Ya bener Apalagi yang sakit gigi Ah iya Ya apa sih Mungkin kalau lagi sakit lambung Betul Ada contoh sakit lain Mungkin kegaduhan Misalnya Fans lu Terus haters lu Akhirnya ribu Tuh kan kehamil kan Tuhan gak ya Gaduh Terus akhirnya mereka memutuskan Untuk tawuran Nah kalau jadi Terjadi tawuran Berarti benar Ini kan enggak Nah ini kan enggak Tidak ada tawuran Jadi kalau menurut saya Tidak terjadi kerugian Di masyarakat Enggak ada yang kerugian Kalau kegaduhan Oke Tapi kegaduhannya Harus dibuktikan dulu Gaduhan seperti apa Kalaupun terjadi kegaduhan Bukan untuk dilaporkan Pada polisi Anda saja Yang buat gaduh Tuh anda Yang nonton Kenapa Ngurusin hidup orang lain Makanya ini Ini satu hal juga Orang menganggap Kami tuh Sering membuat sensasi Ya karena gue juga Nganggap lu Sebenarnya Yang saya lihat ya Yang saya lihat ya Bukan kami Membuat sensasi Tapi orang-orang Yang menggunakan Nama kami Untuk menciptakan sensasi Menurut saya Karena gini Saya aja nih ya Kalau saya pengen Pengen menciptakan sensasi Pasti saya udah warah wiri Di talkshow ini Talkshow itu Diwawancarai Infotainment Mana ada saya Diwawancarai Ini cuma disini doang Disini doang saya Itu pun kegaduhannya Tadi minta tips untuk Saksipat Saksipat Sama minta saran Untuk ini Komisi apa Aska tinggi KPU 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 Itu Si lembaga itu Itulah pokoknya Komisi penyiaran Indonesia Jangan beda Itu lagi kena masalah Jangan kepeser juga Ntar Jadi PKI Tuh 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 Tapi kalau gue mau kasih saran buat temen-temen yang mau melaporkan Mereka ke polisi gini Jangan dilaporkannya karena membuat kegaduhan Laporkan karena pencurian lah Itu masih bisa masuk kalian Kenapa pencurian Pencurian apa Mangga? Kok Mangga? Anda ngidam Mangga? Metik Mangga? Iya Dari mana? Riset ini orang sayang Kamu Hati-hati Menurutnya Menurutnya Tentik Mangga dari mana? Pasti ngeriset itu apa? Pohon siapa? Tapi saya izin loh Saya izin Saya izin Ada bukti videonya nggak? Ada Ada bukti videonya Ada Anda bisa saya tuntut Semaran yang baik Semaran yang baik ya Oh iya Oh iya Bisa satu Tentu Ijinkan 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 Gini Om Daddy Dia Riset Kamu ada yang sempat bilang Ngidam Mangga kan? Nah Tapi kita merealisasikan itu Baru tadi malam Kan belum ada beritanya Belum ada beritanya Ini baru kita lurusin sekarang Bahwa kita udah minta izin Yang punya mangga Oh Berarti aman Aman dong Aman Tapi ada bayar nggak itu mangga? Yang orang namanya dikasih Dikasih Orang anda minta kok Kan anda bisa bu beli ya manganya Eh dia kasih udah nggak usah dibayar Bahkan pon-ponnya pun dikasih disuruh bawa Hmm Mulai bela diri Lah bener Iya ya Kalau bisa dibawa bawa Ya bener Iya kan? Iya Jadi kan udah Udah di Kita tanya Oh iya udah ambil aja Ambil aja Ambil aja Baik banget tuh yang punya tuh Gak risiko tuh penasaran aja Lu tuh kan ada di TV Dimana-mana Duit juga ada Kenapa gak? Iya gitu Kenapa? Kenapa gak? Beli Kenapa lu biarinin bini lu Minta sama orang Yang lagi hamil Minta sama orang Om Lu mah aduh Jadi cowok Gini Hmm Kayak nggak pernah ngelasin bini yang ngidam deh Nggak pernah Om ya? Emang sekarang nggak ada gojek? Masalahnya Om Det Dede itu ngidamnya Gimana? Bukan pengennya Kalau dibeliin Duren udah dibeliin Tapi pengen ngeliat dia Metik mangga orang Oh memang Lu yang kurang ngajar Iya bener Ngidam anda Ngidam anda kriminal Makanya dia suruh izin dulu Kakak seneng Ini dikurbuzir di pihak kakak Ngidamnya kriminal loh Iya Pantesan Suami diri Gak mau Ini ya Makanya Om Dia nggak mau dibeliin Om Nggak mau beli Pengennya Ngeliat 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 Langsung Ngeliat doang Dia pengen saya petik mangga Om Gimana petik mangga Om? Ngerti Agar Ngeliat Dari omongan ini Coba tuh emang coklo gak bener Gak gak boleh gitu loh Nanti kakak dihujat lagi Dari mana kakak Kenapa nanya dia emang kamu tahu itu emang bikin 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 apa ya apa apa ya ada 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 ciri-cirinya gitu dia kalau dia tahu nggak mungkin dihujat nggak mungkin dihujat karena kalau anda ada yang metik mangga suka metik mangga mangga apa arum manis arum manis mangga arum manis metik mangga arum manis udah kita-kita geser ke topik lainnya nggak enak nih nanti sampai tidur nanya itu metik mangga apa metik mangga yang mana mending bahasnya yang panjang oke betul-betul kita pindah bahasa anak aja udah ada nama belum udah 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 dikasih tahu tapi sebelum kita nikah sebelum kita bikin sebelum kita produksi bikin maksudnya gimana sebelum pokoknya sebelum kita bikin sebelum kita ada bangga sebelum kita ada hubungan serius sebelum anda melakukan hubungan suami istri itu maksudnya kalau diri bilang sebelum produksi takutnya kemarin ikut sebelum produksi sebelum bikin kayaknya bikin kita pagi bikin intinya adalah konteks mereka ingin meyakinkan bahwa ini anak hasil hubungan mereka berdua bukan dapat dari ikon-ikon lahirnya ya doang bener dong baik banget Ari Muhammad ya bener dong udah bangar ya sebelum merencanakan udah punya nama ya buat cowok dan buat cewek tapi belum dikasih tahu ke masyarakat belum belum ya pasti ada nama kalau untuk nama akan ada nama belakang saya gila kasih tahu yang cewek di sayang kalau nama belakang cowok akan ada nama Bilar karena saya pengen ngetahuin my empire gitu ya jadi nanti udah-udahan amin ya Allah nyenak jadi sukses kalau cewek ngebangge nama saya nantinya kalau yang cewek pengen ada nama dedeknya eh ada nama kejorahnya nama Lesti kejorah tapi ujungnya tetap ada Bilarnya kan papanya Bilar jadi kalau cewek kejorah cowok kejori gitu semangat sedih banget ya nama anak lu ya sedih lu iya lu gak pengen ini bikin anak 11 ke halilintar pengennya 20 katanya Wih AdSense jalan gitu mungkin gitu jadi aja setiap satu akun nyetrok ke saya gitu iya dong iyalah kata halilintar jalan 11 bikinlah beneran ya makanya saya doain dulu ini sekarang lancar ini anak kita kok dia segini ini emak gue eksploitasi gue tapi tapi ini serius pertanyaannya bakal lu ekspos nggak nih anak nah belum kepikiran mikirkan pasti kan mau mikirkan ayo karena dilema lu pasti kan bagus dan tidak kan sebenarnya ya plus minus plus minus loh kalau dari dedek pribadi sih pengennya tetap membuat anaknya dia hidup seperti amat biasa aja nyaman kalau dia mau ya udah enggak kalau mau ya kita sih enggak memaksa dibaksakan tapi dia masih boleh kita sih enggak memaksa kita marahkan ngejorokin tapi masih boleh kerja nanti Lesti kalau udah punya anak nah boleh dong perjanjiannya enggak dari bawah perjanjiannya boleh biasa cowok gitu janji-janji manis depan doang abis itu beda ini kan dia sebelum ke sini kepercayaan saya jangan sampai abis dari power crash ini menurun kayak kepercayaan dia sama saya apa yang namanya tantangan hidup bro gitu tapi beneran boleh kerja nggak deh pasti loh karena bagaimanapun saya kenal kenapa enggak mampu binin ngurusin bini lu kalau gua sih jadi suami kalau gua akan ngurusin apapun keinginan istri gua gua penuhi nggak usah dia kerja kalau gua loh serba salah kan enggak dipasih berjago lu memang lo nggak bisa ngejebak orang seneng jawaban oke oke saya jawab oke jawab ya pertama Oke sudah menawarkan dia untuk udah nggak usah kerja lagi biar seponnya ya saya aja yang kerja gitu udah kamu kakak kebutuhan kamu akan kakak tanggung wih ya anti-feminis terusin dong terusin pelan-pelan ngomongnya pelan-pelan wanita dilarang kerja nih bukan bukan saya nanya saya nanya saya nanya baik-baik nanya baik-baik sayang kamu mau kakak tanggung kakak aja yang yang hidupin kamu seponnya atau kamu tetap bekerja Oke lalu dia bilang jadi nggak mungkin ninggalin profesi udah membesarkan nama dede dan siapun memaklumin itu akhirnya ya udah jadi tetap tetap akan bekerja tetap akan nyanyi manggung tapi saya bilang tapi jangan lupa kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik ya karena anak itu kalau dititipin doang babysitter doang beda sayang nanti iya benar-benar kalau anak-an punya anak tuh ibu itu harus ada kedekatan benar-benar ngurus akan biarkan istri gua kerja malah gua berpikir biar dia aja yang kerja jadi om dede cici aja gitu di rumah wah berarti memang mau enaknya aja suami memang macam apa gua udah macem-macem gua udah capek kerja gue dulu dari susah miskin kerja nyari duit kemana-mana naik angkutan umum kerja ya dari umur belasan umur gue udah 46 tahun sekarang istirahat nape emang boleh dong Seng corak tuh ke mama dede nikah lagi suruh kerja lagi kapan gue nikmatin hidupnya gue menikmatin hidup kalau nikah tuh iya bener yang wanita kan saya setuju sih tapi kalau jadi sebenarnya kenapa dia pengen kerja kepikiran mau nomor dede kenapa om dede bilang capek kerja ya menurut saya mending om nggak usah kerja lagi nggak usah jadi youtuber kayak macam biar saya ngambil Ali ini om oh bisa-bisa-bisa-bisa ngeprek doang franchise channel YouTube di franchise dong gila tapi gue seneng ngeliat kalian tuh kalian kayaknya serius cocok banget ya ini nggak bercanda ini look happy itu beneran gue seneng banget karena gue gue itu tadi kan gue bilang gue awalnya ngerasa bakal ini gimikan bukan cuma om kok banyak gue sempet ngobrol malu juga lu gimikan lu pasti lu gini-gini begitu nikah sebagainya kalau yang kelihatan bahagia banget keributan rumah tangga maaf ya salah belum pernah ada keributan berarti om lebih ke paling dia kalau lagi kesel diem gitu doang sejauh ini karena kalau kakak ngomel dia diem terus kalau dia ngomel-ngomel kakaknya juga diem kalau dua-duanya ngomel diem dua-duanya kalau dua-duanya ngomel ngomel yang paling suka ngalah siapa ini eh cowok dong pasti om wih langsung tidak terima lihat muka dia enggak emang begitu ekspresi mukanya emang lempeng gitu sebenarnya tergantung situasi dan kondisi om dir jadi ini hal apa dulu yang di yang dipermasalahkan jadi kira-kira baik ini siapa yang ngalah ya gitu kalau misalkan yang bikin kesalahan kakak terus kakak nggak ngalah ya kurang aja gitu namanya jadi kita ngerundingin dulu kita ngerundingin kita mau berandangin salah apa dulu nih kira-kira siapa yang berhak untuk disalah disalahkan untuk oke 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 gue mau tanya pertanyaan yang sulit nih sekarang nih boleh ya apa tuh oke pertanyaannya eh saya pilihan ganda pilihan ganda ini aduh pilihan ganda gampang kan untung kalau pilihan ganda lebih sulit dong enggak dong lebih sulit keperibadian ganda dong iya bener-bener apalagi kelamin ganda ah iya 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 gue jadi ngebayangin brengsek kira-kira saya bilang kelamin ganda siapa ya siapa yang bukan siapa yang bentuknya 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 tapi tidak tertuju ke siapa si kakak tuh emang mulutnya lemes banget ya emak banget sampe ditanya bukan orangnya om diri tuh bentuknya bukan siapa orangnya jepak deh iya 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 lanjut lanjut nah kebetulan cowok enggak 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 ưng tahu belum tahu amin 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 ih amin ya maksudnya kecewakan jangan jangan sampai julid dong oh iya betul masa cewek diharuskan julid jangan jangan karena sekarang banyak cowok julid nah ini sebelah saya ya maaf nyari duitnya gitu pertanyaan serius kalau terjadi gak ada disana gak ada kalau misalnya pernikahan udah pernah kepikir belum kalau misalnya riski selingkuh ini pertanyaan penting sekali beneran dalam pernikahan ini pertanyaan penting sekali karena saya pribadi kalau saya nikah saya selingkuh saya maafin kan om dede yang selingkuh kalau istrinya yang selingkuh om dede gak apa-apa loh gak kita ngomong cowoknya yang selingkuh kok iya di maafin gak kalau saya pribadi saya selingkuh saya maafin maafin kan mau ajar saya mau ajar di musim banyak lembaga jadi kan kalian harus coba lu gimana coba ayo bisa jawab gak kalau dede pribadi ya dari awal kenal kakak tuh udah bilang kakak kalau kakak mau aneh-aneh di belakang dede buat dede tuh ya insya Allah gak rugi ya karena apa ya apa yang kakak lakukan itu ya akan kakak tanggung sendiri nanti akibatnya oh enak lu ya kok enak berarti lu bisa aneh-aneh di belakang dia itu lebih berat beban moralnya om iya dong kan kayak dibawa-bawa kok berat kan lu di belakang dia kalau ngapa-ngapain dia boleh tuh ya tapi kan tetap lebih berat ketika orang yang curhatnya menenggadakan tangan ke atas gitu ketika saya ngelakuin kesalahan kalau dia curhatnya ke Tuhan kan dia gak tau katanya kalau dia tau ya itu justru lebih berat saya kan beban ketika saya mau ngelakuin itu waduh dia nanti gue kena karma aduh nanti gue kena ini justru kalau menurut dede salah ya kalau dia takut melakukan sesuatu takutnya tuh karena seseorang kecuali kalau misalkan dia udah punya prinsip hidup gue gak mau nodain hidup gue gue udah ruwet udah ribet udah susah gitu kalau prinsip hidupnya dia bagus dia dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak baik kalau poligami boleh saya perempuan biasa om dede iya saya tau saya ajaknya juga baik-baik kalau poligami boleh enggak kan tanya-nya baik-baik kalau monopoli boleh siapa tau boleh gitu apakah boleh ini merek balik lagi ini balik lagi ini pertanyaan yang sebenarnya oke oke saya dengar enak suaranya dari adsense apa setiap gak usah ngarahin pertanyaan apa setiap bintang tamu dikasih sepenuh ini saya bintang tamu baru makanya kalau dia suka gak mau kalau podcast sama dede berdua dia pasti dicicari ditanya aku tau yang ada di dalam hatimu berat sebelah soalnya gimana gimana kita tuh gak bisa bener keberpihakan gitu kemana gitu kadang 15 menit sebelumnya di kakak selain itu di kamu gitu ini gue lagi menikmati loh ini tadi si Agus mau ngasih lu sabun serius gak kan gue punya ini kan apa produk sabun kan tapi gue bilang gak usah kan jadi kayak jualan banget kan gue punya alfaro sabun akhirnya ditunjukin nih cuman ketika gue liat ini namanya bukan jualan bukan karena ketika gue liat Lesti lagi hamil mungkin anda butuh sabun enggak kita mah gas aja enggak ada batasan ya enggak ada batasan ya enggak apaan sih enggak apaan sih kan kata mau jadi karena Lesti lagi hamil jadi om Dini kasih kasih sabun disurusnya memang sering nyabun malah dia nyabunin saya supaya bersih gitu ini bisa dibikin sampul enggak bisa jadi kan bisa sudah lihat sampai bawah punya om Dini punya gue tingkat kelicinannya berapa ya soalnya kan soalnya kan kalau mandi harus licin jadi anda coba dulu nanti kalau oke kasih tau gue oke oke dari atas sampai bawah soalnya nanti saya coba tapi gak usah nggak bisa di videoin nggak bisa bikin testimoni ya gitu nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah ya simon ketika saya pake jangan-jangan seluruh tubuh jangan-jangan gue udah ngebayangin jangan-jangan 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 kiam ya lumayan makin licin putih hilang angka tadi tadi belum dijawab tuh gimana tuh ya jadi rasa dengan jawaban jadi bilang jadi perempuan biasa itu sudah mewakilkan saya sendiri gak setuju dengan poligami sih gini aja om pribadi loh ya gak mewakilkan siapapun ya saya gak melihat dari sisi agama dan sebagainya kenapa kenapa coba didepenter kenapa biayanya mahal iya juga sih satu aja mahal apalagi empat salah sih dua tiga kalau saya pribadi loh ya kenapa Alitaher bisa berpikiran sama poligami kenapa Alitaher kenapa bisa berpikiran sama poligami kan biayanya mahal siapa itu Alitaher temennya anda ya iya sohib kakakak sohib ya seger banget ya seger banget Tetaher tapi asik loh ngeliatin kalian tuh serius nih gue seneng banget berasa muda lagi gak om berasa gue ikut bahagianya kebawa dengan cara kalian ngobrol iya positif amin 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 makanya fans kalian banyak banget gue amin amin paham kenapa fans kalian banyak banget karena memang ya kalian masih muda masih seger masih dan asik itu berdua asik banget itu beneran tak mulu ini lagi serius soalnya gak bisa bedain om jadi lagi serius sama enggak serius 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 dari awal juga yang banyak yang perlu kami awal-awal kan gitu mama kan fans kita ke dedek juga dulu awal-awal saya yang dicecer tapi lu nikah nih gak karena gara-gara netizen enggak dong om justru justru saya sengaja nanan saat itu kan saya saat itu dicecer ketika diwawancara saya selalu bilang saya hubungan saya sama dedek itu berteman baik berteman baik aja padahal saat itu dedek udah dihitbah padahal saat itu saya sudah serius lagi kenapa? karena saya gak mau umbar-umbar saya gak mau ngelakuin sesuatu yang belum pasti ngungkapin ngelatakan sesuatu belum pasti ketika saya udah pasti di bawah 12 baru saya memutuskan untuk gue public sayang banget dan saya tahan-tahan saya dicucar kata mama tuh eh lu kasih kepastian dong resti nikahin dong nah dikatin nikahin kayak jual kacang gue nikah tuh butuh proses gitu loh nikah tuh bukan karena paksaan iya nikah tuh karena siap karena siapa karena siapa itu saat itu kan saya masih proses penjajakan tuh kita pendekatan akhirnya cocok akhirnya cocok saat itu sekarang udah makin cocok tapi resti ya lu tuh cantik banget tuh sekarang masya Allah kayaknya makin cantik deh amin masya Allah iya memang mungkin keibuannya makin meningkat ya aura keibuannya lu gemukan gak muka gemukan muka gemukan iya emang emang kapan terakhir ngeliat kan di tv di instagram di berita dimana-mana kan ada resti lu gak pernah liat resti di tv saya cuma datang ke nikahannya dia doang tapi sebenarnya saya yang tidak mengharapkan Anda datang ke nikahan saya tapi saya duduk iplaminan itu random doang random doang gak sengaja itu itu ada ini istilahnya pregnancy glow apa itu artinya glowing glowing itu bersinar apa jangan-jangan om daddy mau buat skin care gak belum belum tapi dia keliatan bersinar banget gitu serius amin amin bamba cantik beneran deh kan cantik itu dari hati gak sih dari muka dulu sih kalau kitanya selalu positif kan pasti orang juga seneng aja pasti liat iya benar benar dari hati memang tapi kan keliatan mukanya dulu hatinya kan baru keliatan setelah ngobrol panjang tapi jadi gue ngeliat muka lu aja udah wih cantik banget itu ya mudah-mudahan kamu tau arti kata peres biarkan kita serahkan sama dia dan yang di atas aja dia mau peres mau gak yaudah dia aja bisa bilang ih cantik banget ya ampun itu gak lah om daddy benar gue tuh gak pernah kamu tuh harus bisa membedakan gue tuh gak pernah gak pernah bohong kalau bilang orang cantik atau apa gak pernah bohong makanya sering bikin orang bete kenapa gitu kalau jujur karena gue jujur kalau gak cantik ya gue bilang gak cantik bagus begitu iya gimana dong kalau emang lagi gak cantik ya gue bilang gak cantik apa adanya apa adanya apalagi sekarang wanita-wanita kan lebih banyak cantik gara-gara filter oh iya filter di tiktok filter dan filler iya kok gak tau filter pernah ya sambil petik mangga dia reveal salam ngomong mulu gue ya iya kan tau-tau dari tv internet oh iya 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 dari si temen-temen udah gak usah dibahas iya kan om ya iya bener sorry saya perhatiin tadi om itu mau mamap om itu mirip karakter anime om kakak iya serius-serius kakak masa masa dibilang binatang karakter anime om itu tau saitama gak one punch man iya saya tambahkan badannya kecil oh kalau lagi iya bener-bener lu mau ngatain gue botak maksudnya gimana kan gue topian deh om diri tuh enggak botak cuman parahnya licin ibu-ibu hamil julid om diri maaf ya kenapa-kenapa om diri gak pengen keluarin produk sampo gitu itu ada samponya itu bisa dari atas sampai bawah beneran itu itu bisa buat sampo juga anak-anak kurang ajar enggak-gak beneran itu sampo bisa bisa kalau kepala bisa kepala kulit bisa itu sampo juga kan saya menjual untuk orang ala-ala narkoba bisa dari atas sampai bawah kalau gak ada rambutnya ya gak apa-apa kalau ada namanya full body contact jadi dari atas sampai bawah bisa suananya sabun ada buat sekaligus sampo apa enggak biasanya juga pakai sabun batang digosok-gosok dari atas sampai bawah kayak gayung ya kan ada hal yang mesti dibahas disini ada yang inget susah jaman dulu ya pakai gayung iya kakak ingat dulu kalau berdebu jalanan kakek siram pakai ergot oh sampai segitunya sih gak om dede gak tahu kehidupan dede dulu ya cuma kalau tahu dede tuh ini gunung ini rumah dede di bawah jadi bener-bener anak kaki gunung kaki gunung enak dong dingin kenapa komplain loh gak komplain tadi gak tahu kehidupan gua dulu dibawa kaki gunung gunung enak itu maksudnya dide memberi orang-orang Jakarta sekarang jalan-jalan ke gunung naik-naik puncak gunung udah yuk pulang lah 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 maksudnya lu harus ceritanya tuh yang gak enaknya susah enggak enggak maksudnya kan kakak bilang tadi om dede kan gue sih gak gak sampai segitu dia pengen kasih kisah inspiratif lagi iya gak apa bagus dong biar orang tahu perjuangan kamu gue juga suka gue juga dulu susah hidup gue iya aku dulu sampai audisi untuk audisi diantar motor om dari Cianjur Selatan sampai Jakarta Bandung dulu dong bandung dulu audisi ke Bandung audisi ke Bandung baru ke Jakarta naik motor om diboncing sama bapak hidup orang hidup orang gak ada yang tahu gak pernah kepikir ya siapa saham kawan sampai supirnya kakak waktu itu kan pertama kali ke rumah diri ke Cianjur sampai mikir ih deh ini kok gak nyampe-nyampe kok bisa dede orang sejauh ini tempat tinggalnya sampai Jakarta dan kepikiran dede pengen pengen sukses gitu di Jakarta sampai nanya gitu om dede begitu ya dep omnya siapa saham kaya kan dulu mandinya nimba air dulu jadi istrinya Rizky Bila gak nimba loh om dede bukan nimba pake pancuran begini gak nimba dulu nimbang masih mending dong pancuran 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 apa tapi ada bambunya ada bambunya iya pancuran gitu berarti teranjang gitu dong iya kan kalo di kalo di pake kebun pake kebun gak pake baju pake baju pake kain mandi pake kain iya bener-bener di ini desa banget dong nah kalo mau sabunin badan gimana jadi sabunin aja disabunin gak kan pake kain ya makanya dulu dakinya banyak banget dulu mah lulurannya pake batu batu digosok gitu loh sayang serius kamu iya pake batu iya batunya tertikis dong gak jadi batu kan kalo di kan kulit kamu kasar tuh gak kalo oh kulit buaya kali angkrit itu kalo kalo di sungai itu yang kering ada batu-batunya namanya apa om batu kali batu karang ya pokoknya suka bahasa bahasa Sundanya tuh itu wahangan cuman kalo bahasa Indonesia jadi gak tau wahangan iya itu buat ngerik iya jadi kita tuh kayak ada jamban-jamban gitu ada pancurannya nah disitu tuh suka ada batu-batu kecil lembut buat gosokin kulit itu buat apa putih gitu biar dakinya ini kebawa oh gak ada sabun ada sabun tapi ya itu dulu apa batu koral pengganti lur pengganti lur batu biasa iya batu yang hitam tapi yang lembut batu tawuran ada tipe batu tawuran bukan batu ginjal kan bukan gitu lah pokoknya om det dia batu apa ya batu koral batu koral tapi yang kan suka ada yang lembut-lembutnya oh ini ternyata ngebuat om det dikeliatan lebih pintar iya batu-batu langsung tim yang senyari informasi batu kali bener nah itu tuh suka ada pancurannya show it here show it here show it here oh suka ada pancur nah itu kan ada sungai gitu kan ada air ada air terus biasanya suka ada pancuran ini batu kali nih nah iya itu yang mana yang mana kamu gosok ini oh gua tahu karena ini batu halus sebenarnya jadi dia-dia kasarnya ke amplas tapi halus banget apa setelah ini om dede tertarik untuk mencoba jaman kan sekarang udah banyak jaman sekarang udah ada full body contact oh iya bener-bener ini saya harus nyoba nih harus saya kasih tau hasilnya ke om dede iya iya betul bagus loh itu jadi lu pake gini oh iya saya mengangkat kotoran rambut tuh kan rambutnya kalau kurang berhasil coba pake batu ini 250 ml ml itu apa kepanjangan itu wow mililiter 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 dong iya dong saya kira nama games oh iya mobile agent nesbisa berarti lu tuh dulu di bener-bener di gunung ya iya bener-bener di lihat kampung daerah di desa banget tapi gini ya pada saat kita dulu apapun itu hidupnya maksudnya lu di gunung atau gua pada saat itu gua hidup susah kita tidak merasa bahwa itu susah sebenernya biasa aja malah bahagia malah yaudah dan sekarang saya justru lebih ngerasa kehidupan sekarang itu lebih berat iya karena punya mimpi iya karena punya mimpi dan sebenernya tanggung jawab saya juga lebih besar sekarang konsekuensinya itu satu saya sekarang udah belum lagi ada karyawan yang makin bertambah sebetulnya lagi mendirikan suatu peyah sekarang nah itu dan karena mungkin juga sosial kalau jaman dulu gini jaman dulu kalau lu misalnya hidup di kampung sosial media handphone belum ada jadi jadi perbedaan lu dengan orang lain tuh gak keliatan terus lu nikmatin aja gitu kalau lu ke Jakarta mungkin baru keliatan tuh bawa mobil atau apa kalau sekarang di sosial media kan orang pamer harta kan basicnya jadi kan akhirnya komparasi kita kan ke orang-orang kan orang ini punya mobil baru punya jam baru punya ini baru jadi komparasi hidup kita tuh jadi begitu compare pada orang lain makanya yang mahal itu bukan kebutuhan hidupnya gaya hidupnya itu gaya hidupnya memang dari tadi karena kita ngasih acuannya itu orang lain acuannya orang lain kalau mampu ngikutin gak apa-apa ya makanya sebenarnya saya pernah menurut saya gak ada sesuatu yang mahal di dunia ini yang ada adalah pantas atau tidak pantas kita kita mempunyai hal itu memang karena kalau kita bisa ngikutin ya gak apa-apa yang parah adalah gak bisa ngikutin terus maksain banyak banget besar-besar pasang daripada tiang ya pasti tapi ya begitu memang kehidupan sekarang makanya jangan terlalu ngeliatin instagram atau apa namanya and everything is fake kayak tiktok gitu ya kayak gue kemarin liat tiktok gitu kenapa muka gue ganteng banget filternya otomatis gitu kan kalau asli ganteng ya tapi ini gantengnya banget oh berarti iya asli bisa iya berarti tiktoknya boongan boong oh ternyata begini berarti kan orang-orang ini sama yang di tiktok kita ngeliatin orang yang cantik-cantik ganteng-ganteng beda aslinya juga beda and then when you post something di instagram ketika lo posting sesuatu di instagram juga lo post sesuatu yang menyenangkan kan betul orang jadi ngeliatnya kayaknya lo always happy seneng terus hidup lu bahagia akhirnya kita jadi banding kalau jaman dulu bandingin sama tetangga sekarang bandingin sama orang-orang di instagram benar kayak begitu lama-lama jadi mikirin jadi om daddy sempat ngelasi ya ngelasi ya dulu sempat dibandingin sama tetangga gitu sama gue ngebandingin sama tetangga pernah tetangga gue misalnya punya jaman dulu kan gitu kan punya mobil baru punya apa kan gitu kan kan ada juga tuh orang-orang yang suka ngebandingin anak sama anak tetangga gitu banyak tuh juga enggak dulu enggak kalau gue kayaknya emang anak tetangga sih ntar gue tanya bapak gue sih bapak gue gak ada soalnya gimana lo mau jawab apa tapi intinya kan kita tuh selalu ngebandingin hidup kita dengan hidup orang lain lah intinya gitu lah tapi kalian udah sukses jadi ya udahlah amin 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 lagi merintis sih tapi nextnya mau ngapain sih kalian tuh saya PH satu itu saya pengen sih wujud mimpi saat itu PH oke karena saya gak rasa bapak apa ya gini ketika saya ngerasa di posisi yang bagus sekarang misalnya nih saya gak bisa ngadain hanya tangan kanan satu orang yang saya percayakan satu orang yang saya tuangin ide-ide saya hasilnya gak akan maksimal saya lebih butuh beberapa tangan beberapa general lah di belakang saya yang saya hire untuk bisa memenuhi impian saya atau memenuhi apa-apa yang saya cita-citakan nomor 2 sih 26 26 22 22 masih mudah banget gila tapi asik sih punya anak jadi nanti kayak sahabat iya jadi liat teman iya makanya saya kalau saya jalan sama anak saya nanti saya gak mau dipanggil ini gak mau dipanggil papa kan memang bukan papa enggak atau gimana kenapa aku gak mau dipanggil papa iya anak saya gak terima loh disini kalau saya jadi anak anda saya gak terima orang papa gak boleh manggil papa saya nanya dong papanya siapa manggilnya bro oh bro biar keliatan lebih muda biar keliatan muda iya berupa berupa tapi benar kalau lu kalau lu umur segini kan punya anak yang jadi seru seru ini salah satu impian saya yang terwujur saya pengen nikah muda pengen saya sama anak saya gak terkauh jauh akhirnya kita kayak teman kita kayak om sama kita pengen loh kita salah satu gue omor 30 bro 30 punya anaknya oh 30 tapi tapi memang om jadi bisa ngebuat mengkondisikan om sama asket itu seperti teman teman gue gak pernah usianya lumayan jauh ya jauh setengahnya ya iya lebih lebih dong tapi sekarang kesusul banget tingginya aja kesusul sama asket jadi alasannya kenapa gue tuh olahraga terus gue workout tiap hari dan sebagainya supaya itu supaya gue bisa memperlama waktu berubruan sama dia itu maksud saya sekarang kan jadi kalau dia dia latihan gue latihan gitu kan maksudnya apa mungkin salah satu cara om untuk supaya tetep dia gak berubruan maska mencukur kemis om iya dong salah satunya gue udah putih semua bos gue tuh gak botak loh bro tapi gue tuh gak botak gue tuh tumbuh rambut tapi jadi gue tuh kalau gue tumbuhin tumbuh serius serius gue tuh gak botak gue tuh cukur memang gue cukur jadi banyak jadi gue tuh selalu bercanda kalau misalnya karena lagi jokes jokes gini kan om det om det gini 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 gue selalu ngomongnya ya gak tumbuh gimana tapi tuh bercanda padahal gue tunggu serius bertahun tumbuh gue tunggu tapi udah putih putih ini gue kumis semua tumbuh jenggot tumbuh putih tapi ini putih bro udah putih semua bro apa mungkin om daddy pengen kelihatan seperti biksu gitu wah ini 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 loh apa terus akan membaik ini penghinaan aduh ntar bareng lagi laporan sama mending gak usah yang laporin kalau biksu yang laporin enggak enggak gitu biksu kan baik memang memang membentuk dirinya tuh klip plontos avatar 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 krilin 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 jadi dulu gue botakin terus jadi sorry sorry maaf tapi berapa kali sehari om cukur tiap hari karena gini yang paling jelek itu hari kedua mulai tumbuh hitam 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 iya tipis-tipis ya bener apalagi kan gue udah putih kebanyakan putih jadi kalau item-item semua enggak apa-apa kalau item putih-item putih kan kayak orang pitak-pitak tuh tumbuhnya jadi gue tiap hari harus cukur enggak usah tau Tia anjing dari jauh ketawa kedengeran mejanya aja geter tapi enggak banyak loh orang yang tau ini saya rasa enggak banyak enggak banyak yang tau gue juga jarang ngomong orang taunya tuh gue botak kena gak tumbuh karena tua enggak gue tumbuh cuman gue cukup memang om dedinya pengen plontos gue pengen akhirnya jadi jadi style gitu aja dan imagenya juga kan iya terus kalau orang nanya pengen numbuhin rambut apa enggak enggak udah udah enggak pingin pengen begini terus kalau nanyanya gue pengen begini terus kalau gue sih udah enggak pingin lagi numbuhin rambut karena ternyata enak botak tuh enggak emang enggak bawa sampo juga sih tapi tapi sampo kita ada saya sendiri jualanmu jualanmu warna bolos kalau sabun saya sendiri tidak akan boros minyak rambut minyak rambut jangan salah ini banyak orang saya orang botak itu pengeluaran sabun maksudnya kosnya justru lebih gede lebih gede pertama oke sabun cuci muka sama sampo sama sampo sabun cuci muka betul muka gue sampai belakang kalau cuci berarti berarti cuci kepalanya sorry penginaan kan ini jangan penginaan udah kamu mau pencemaran nama baik kamu mau dia ini berkoalisi sama ini sama lembaga lembaga itu terus ngapur kita udah dia ketawa dia mikir dia lagi mikir ayo iya gak iya gak berarti itu pakai sabun cuci muka iya dong masa gue pakai apa gunanya si alparul sini makanya itu kan fuburi konteks dari atas sampai bawah ada sabun cuci mukanya doanya jadi gue bisa makanya om Dedy terinspirasi bikin ini iya gitu sabun cuci muka lebih mahal dari sampo bener gak bener bener kalau cuci muka begini kan sampai belakang gak mungkin siampuan apanya gue siampuin jadi sabun cuci muka pisau cukur itu mahal bener pisau cukur bener ya pisau cukur warung pisau cukur warung baret-baret semua kepala iya iya itu gak bisa kalau mesin kalau mesin gak narik sampai pelontos harus bener-bener pisau cukur beneran dan itu dua hari sekali buang satu kepalanya 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 kan mahal sekarang jadi pengeluaran orang-orang botak itu mahal kalau di TV make up-an make up-an lo apa yang mana bisa muka doang ini kita gak make up-an karena kita gak TV kalau TV kan lo hadus make up kan karena lampu dan sebagainya foundation sampai belakang kepala dong gue bedak sampai belakang kepala gak mungkin disininya mat disininya kilap iya juga iya sayang berarti gue dua muka gue bedakin ada satu lagi kertas minyak kertas minyak iya kertas minyak iya gak iya gak kamu mau kepalanya om dedy dijadiin kaca sama orang menggilang butuh kertas minyak yang banyak berarti iya juga ya orang normal cuma satu jadi lebih mahal jadi orang-orang bilang botak enak ya gak siampuan lu salah botak tuh lebih mahal daripada orang punya rambut iya sih dan perawatannya lebih ribet juga perawatannya harus dicukuli loh lombaret om bisa gak ini digantin judulnya ini aja petik mangga kan judulnya menarik deh orang penasaran tuh apa petik mangga kan banyak orang alami gak tau kan jadi kita menarik pangsa pasar itu yang gak tau itu petik mangga kira nonton tuh ya gak tau kan dikit sama semangat lebih banyak yang tau ya enggak bisnis itu banyak yang tau lah tapi berpura-pura tidak tau tapi berpura-pura tidak ngerti ya biasa itu hanya kakak dan om dedy yang berani ya kan yang bilang petik mangga petik mangga kan memang dia beneran petik mangga buat kamu loh demi kamu loh petik mangga oh iya berkali-kali maksudnya banyak lagi kakak nanti kasih tau yaitu petik mangga yang itu apa ya sama ini dalam arti yang sebenarnya bukan istilah-istilah yang kami maksud nanti dodo dm om dedy boleh boleh om dedy itu maksudnya apa yang kata kabilan petik mangga wah penting sekali emang mau dikeluarkan petik mangga enggak apaan keluar disini pusing gue tiba-tiba ada gambarnya kan gue gambarnya nomor handphone ya nomor handphone ya iya bener only fans ya ampun oke tapi sukses setelah buat kalian ya iya amin terima kasih banyak loh kalian udah mau dateng itu thank you banget makasih kalau menurut gue kalau masalah-masalah hal-hal seperti itu gak usah dipikirin lah iya kita juga usah dipikirin orang-orang itulah buat ini kan entertain kalian menghibur juga gak suka gak usah ditonton udah gitu dan kita juga memang dari awal ya satu sekarang kan kita udah punya anak mending kita fokus kandungan anak kita daripada kita mikir hal-hal gitu terus juga kita bukan orang yang bermental mau kok dede keluar kota merantau memutuskan mantau itu di usia 14 tahun saya di usia 16 tahun jadi kita udah ibaratnya sedikit banyak tertempa lah dan tidak akan tergubris dengan hal-hal seperti itu fokusnya sama apa yang mau kita raya aja sama keinginan apa sih yang mesti kita gapai itu aja sih ya ibaratnya tuh juga maksudnya kita kan ngebesarin anak harus pakai uang ya kan butuh biaya udah kita fokusnya ke situ iya ya bener-bener mereka yang ngomong yang mempemasakan ya bentuk sebahagia kalian kan gitu kan iya gitu betul fokus pada kebahagiaan kebahagiaan fokus pada kebahagiaan capek kalau ngurusin orang terus ya betul kan dia bilang hidup kita aja udah ribet gitu ngapain kita harus ngurusin dan nanggepin omong-omong dan orang-orang yang begitu itu gak bahagia hidupnya ya mungkin loh itu kebahagiaannya dia oh itu kebahagiaan dia bener bener bisa jadi melakukan hal itu tuh kebahagiaannya dia ya bener sih bener menurut dia tuh kebahagiaannya dia jadi pelampiasannya itu kebahagiaannya dia tapi kebahagiaan dia itu dengan menyakiti perasaan orang lain dengan menyakiti perasaan orang lain dengan misalnya ngatain orang atau dengan ya hal-hal seperti itu tuh kebahagiaan dia cuman kan kebahagiaannya semua kebahagiaannya kan tidak mutlak lah ya lu mencari kebahagiaan yang yang benar aja lah ya memang lah ada orang bilang kan kebahagiaan di dunia kan mungkin tidak abadi ya tapi lebih baik bahagia tetap aja gitu loh konkret sih anyway so another 3 months 3 bulan lagi punya anak nih siap wah gila gue gak ngebayang maybe one day anaknya bisa kita undang ya tiap 3 bulan lagi ya amin amin dan kita taruh di atas meja emosi sih enggak 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 tapi cuma bilangin anak kita bisa lihat semeja emosi emosi loh baik-baik ngomong mungkin 3 bulan lagi anaknya bisa kita undang iya bisa 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 kan bisa bisa-bisa makin kaya om didi gak apa-apa dong dia kan kalau lu gak mau ya apa-apa tergantung anaknya dong gimana caranya saya nanyanya gimana saya nanya ke si anaknya nih mau atau tidak iya kan ibunya kalau ibunya mau ya kalau dia gak nangis berarti dia mau gitu aja boleh sih nanti pas atau mau kebalikannya juga gak apa-apa kalau dia nangis berarti dia mau boleh gak apa-apa sekarang nanti kan kakaknya udah statusnya udah jadi bapak boleh nanti sharing-sharing ke om didi kan jadi bapak yang baik sambil anak kita taruh disini sayang jadi bapak jadi ibu gue bisa iya bener ya single parents ngurusin anak nyusuin anak aja gue bisa caranya pakai botol susu gila lu ya ya kan saya nanya nyusuin anak pakai botol susu masa mau ngambil orang gue suruh nyusuin gue pegangin gitu kan ada caranya ada pake yang mau ada yang dua tangan kan ada caranya bener-bener takutnya kalau salah salah kesendak bener-bener bener-bener ini om gini suka tinggi saya yang salah berarti saya negatif pencinta iya bener-bener 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 hal ini yang udah-udah salah seru seru gak beres-beres kita ini udah satu jam lebih kita ngobrol berapa? satu jam? satu jam? masih satu jam satu jam coba di cek satu jam 13 menit 13 itu sial tuh angkanya sama empat empat sial sial semua dong kalau ntar 14 sempatnya sial dong emang percaya gak sama mitos itu angka sial itu gak percaya berarti angka yang gak bagus angka 13 itu berarti semua denger cerita The Sixth Friday ya yang angka sial iya ya tau-tau yang angka 13 satria templar yang dibakarin hidup itu kan dari sana awal mulanya gak percaya enggak karena empat juga kan orang bilang sial karena ini jumlahan dari satu dan satu tambah tiga bukan kalau empat itu di cina tuh bacanya tuh si di cina nah si itu bahasa lainnya kata lainnya adalah meninggal gitu jadi kalau bahasa cina tuh kan satu kosa kata yang dua pengertian dua pengertian jadi empat tuh si ngomongnya nah situ juga mati mati jadi angka empat itu siang makin dianggap sial tapi ya enggak ada sial lah buat gue kalau misalnya kita bikin ini tuh 13 juta view masuk sial iya bener 13 iya bener kalau yang nonton 4 juta masa siang enggak bagus tuh itu tulisan iya pagi tapi situ bagus iya bener 13 juta view bagus informanya ini kadang-kadang iya jadi okelah enggak ada kesial ya jadi jadi gue bocorin ya jadi total dari situ tuh pada kadang cari informasi cari informasi cari revensi revensi tadi batu kapur 2 tahunnya tadi juga petik mangga mau dikeluarin tapi langsung jangan gak berani takutnya ada buah-buah mangga orang ya kan iya bener bergelantungan ntar kakak colong lagi gitu maksudnya kenapa ditutupin mulutnya kenapa tutupin mulut enggak karena supaya dia enggak minta saya ambil mangga orang lain oh iya bener gitu karena udah sekali bukan supaya diri enggak nanya-nanya saat petik mangga ada ya apa itu petik mangga aman aman oh iya ada bisa tapi kok ada gambarnya yang paling giri yang paling giri yang paling giri bawah juga itu iya kok gitu aduh ini kita sengaja tidak kita munculkan disini ya karena ada ada pohon mangga mangga apel punya orang lagi di colong nanti jadi masalah betul betul oke lah thank you ya eh thank you sukses terus buat kalian semua ini juga doanya sama thank you banget ya pokoknya sukses terus lah dan mudah-mudahan anaknya nanti begitu lahir jadi anak yang berbakti ada orang tuanya lah anak yang bermanfaat juga anak yang bermanfaat buat banyak orang cita-cita saya dah dulu tuh bisa bermanfaat berbanyak orang lu iya lu nya apa buat anak lu saya tapi lu bermanfaat lah buat banyak orang menghibur orang tuh juga bermanfaat dia juga pengen berkah ngasih keberkahan banyak untuk orang dulu tuh masih kecil salah satunya saya pengen buka lapangan kerja nah itu aduh bagus loh buka lapangan kerja bermanfaat untuk orang itu luar biasa bagus jadi bukan hanya mensukseskan diri saya tapi juga mensukseskan orang lain mudah-mudahan bisa lah mudah-mudahan bisa mudah-mudahan amin ya selanjutnya sambil belajar amin 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 oke thank you Rizky Lesti thank you you both awesome gua suka banget kalian pasangan yang sangat amat luar biasa amin dan gua dapet banyak banget kebahagiaan di kalian thank you hopefully it's last forever kita juga senang kita bisa sharing-sharing ilmu ya sedikit iya tapi lebih banyak ilmu dari sana sih yaudah gak usah diomongin terus nanti dia minta naik gaji oh iya iya oke mau nanya ini 1 4 apa 2 4 ya 1 apa di 3 4 1 soalnya nyambung nyambung ya karena topiknya kan nyambung soalnya semuanya masalah petik mangga kan ini iya iya itu tujuan saya menanya judul-judulnya gitu petik mangga petik mangga petik mangga sama terungkap 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 daddy corbusier ternyata tidak ternyata botaknya bukan burni ternyata dikonsep betul itu kalau itu harus di tempat lo kalau nanti kita bikin tempat lo jadi kontennya konten lo ternyata terungkap banyak yang pengen tahu om itu ternyata botaknya gak ada gunanya buat hidup orang tahu tapi saya pengen saya seneng tahu saya seneng ini pasti akan saya karena kata orangnya kepo sama kehidupan orang itu jadi kakak pengen tahu om berarti jangan-jangan kakak juga gitu penasaran sama om didi sebenarnya om didi itu botaknya itu udah bawaan abis ini kakak tertarik loh untuk apa untuk botak iya tapi gue kasih tips-tipsnya kalau mau botak ada tipsnya juga ada gak gampang botak tuh gak gampang gak gampang gak gampang botak juga karena gak gampang tumbuhnya ya enggak bukan karena anda kan lu kan selama ini kulit kepala lu itu tipis karena ada rambut oh iya iya benar jadi ketika dicukur pertama kali beda kulit kepalanya gak keras beneran orang kalau ini berarti saat ini lembek ini iya karena kan lembab terus iya karena belum terbiasa karena belum terbiasa jadi sakit kepala nanti pusing nanti awal-awal itu iya pasti karena karena kan biasanya kan ditutup kan iya benar tiba-tiba lu kosong gitu jadi beda rasanya sebulan dua bulan panas gak gerah gak gerah gak cuman kalau keringetan pusing keringetan kenapa kalau keringetan bikin 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 kesel kenapa kalau keringetan lu turun langsung ke muka oh iya iya kan jadi gue kalau olahraga tuh keringetan buah muka basah semua karena gak ada rambut yang yang ini cuman gak bau iya kalau orang olahraga kan rambut masih lembab lembab bau lepek gitu kan kita belum tentu keramas misalnya kalau ini kan yaudah tinggal dipakai anduk udah selesai tisu basah ya selesai oke menarik sekali ya kan pemisaran kali ini ya dong terima kasih banyak om jadi udah dateng di podcast kami 5 4 3 2 1 and close the door oh aku aku Terima kasih.